Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat stiker nama kayak gini di aplikasi Pixel Lab. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya. Dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya. Oke langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama klik icon A yang di bawah ini. Klik edit. Ketik namanya. Klik oke. Kalian ganti fontnya. Klik font. My font. Kalian cari fontnya. Klik font yang ini. Klik oke. Pilih stroke. Aktifkan. Stroke widthnya 18. Kalian atur ukuran dan posisinya. Pilih color. Pilih warna kuning. Pilih inner shadow. Aktifkan. Pilih warna merah. Blue radiusnya 0. Offset X nya 4. Offset Y nya 4. Klik centang. Klik centang. Kalian copy. Pilih edit. Ketik namanya. Klik oke. Pilih color. Pilih warna putih. Pilih inner shadow. Pilih warna abu-abu. Kalian atur ukuran dan posisinya. Pilih persegi 6 yang ada di bawah. Pilih import. Masukin. Mentahan lebahnya. Pilih stroke. Aktifkan. Pilih warna hitam. Klik centang. Pilih tool back. Kalian atur ukuran dan posisinya. Klik teks yang wisata ini. Klik icon A yang ada di bawah. Kalian copy. Pilih color. Pilih warna transparan. Pilih inner shadow. Matikan enable-nya. Pilih stroke. Pilih warna putih. Stroke widthnya 3. Kalian atur posisinya. Klik teks yang lebah ini. Kalian copy. Pilih color. Pilih warna transparan. Pilih inner shadow. Matikan enable-nya. Pilih stroke. Pilih warna kuning. Stroke widthnya 3. Kalian atur posisinya. Klik layer. Kalian pindahin teks lebahnya kesebelah sini ya. Nah. Klik iconnya di bawah yang ini. Kalian centang semuanya. Klik iconnya di bawah yang ini. Kalian gabungin semuanya. Klik ok. Klik layer lagi. Kalian atur posisinya. Nah. Kayak gini. Disini. Pilih shadow. Aktifkan. Blur radiusnya 0. Offset X nya 3. Offset Y nya 3. Pilih draw. Klik kaca pembesar yang ada di atas. Kalian perbesar layarnya. Klik lagi kaca pembesarnya. Kalian draw ya yang sebelah sini. Biar rapi. Kalau sudah. Klik lagi kaca pembesarnya. Klik centang. Pilih to back. Klik layer. Kalian gabungin lagi kayak tadi ya. Semuanya. Pilih stroke. Aktifkan. Pilih warna kuning. Stroke fit nya 4. Pilih import. Masukin bercak cat nya. Pilih to back. Kalian atur. Ukuran dan posisinya. Pilih kotak yang ada di bawah yang ini. Pilih color. Ganti background nya jadi warna hitam. Kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai. Kalian save. Klik ikon yang ada di atas. Pilih save to gallery. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!